Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian Saya ingin membacakan kitab pengkotbah Fasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11 Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada Dan dari masa depan, yang masih akan datang pun Tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya Bapak Ibu Saudara sekalian Sebenarnya, kenang-kenangan pada manusia itu Tidak ada gunanya Semuanya fana Bahkan kita sendiri nanti Ketika kita mati Maka hanya akan dikenang Oleh anak cucu kita sebentar saja Lalu dilupakan Hidup ini sangat fana Itulah sebabnya Alangkah lebih baiknya Kalau kita mempersiapkan diri Untuk kekekalan Sehingga Kenang-kenangan dari masa lampau Tidak penting lagi Tetapi yang penting adalah Bagaimana kita mempersiapkan Hidup kita Di balik kubur Bersama Tuhan Yaitu di langit yang baru Dan bumi yang baru Janganlah kita terikat Pada kenang-kenangan Masa lampau Semua yang sudah terjadi Biarlah Berlalu Yang penting adalah Kita bertemu lagi Dengan orang yang kita kasihi Jika kita memang Hidup di dalam Tuhan Inilah yang paling utama Yang harus kita Renungkan Dan kita hidupi Pada saat ini Sehingga hidup kita Tidak sia-sia Apalagi hanya Membayangkan kenang-kenangan Dari masa lampau Yang tidak akan pernah Bisa kita ubah Jadi lebih baik kita Mengarahkan seluruh Pandangan kita Seluruh pikiran kita Seluruh hidup kita Untuk berjaga-jaga Menyambut kekekalan Agar kelak Tuhan berkenan Atas hidup kita Selamat beristirahat malam Selamat tidur Tuhan Yesus Memberkati kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya